Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya dan teman-teman akan memberikan penjelasan dan tutorial membuat animasi sederhana Untuk di video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat animasi machine graphic di software After Effects Dengan menggunakan plugin yang bernama animasi composer Pembuatan animasi semakin cepat Jadi berikut contoh video yang dapat dibuat menggunakan plugin ini Nah itu dia contohnya Menarik kan sebelum kita melihat tutorialnya Ada baiknya jika kita mendengarkan dulu definisi dari apa itu animasi Baik, saya akan menjelaskan definisi animasi Apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek atau gambar Yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan Waktu yang terjadi Gambar tersebut dapat berupa gambar makhluk hidup, benda mati, ataupun tulisan Animasi berasal dari bahasa Inggris yaitu animate yang artinya menghidupkan Memberi jiwa dan menggerapkan benda mati Animasi merupakan proses membuat objek yang asalnya objek mati Kemudian disusun dalam posisi yang berbeda seolah menjadi hidup Di dalam animasi ada dua objek yang penting yaitu objek atau gambar dan alur gerak Animasi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu sekuens gambar yang ditampilkan pada tegang waktu atau timeline Tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak Terima kasih Baik Animasi itu mempunyai komponen-komponen yang harus kita ketahui Komponen-komponennya antara lain yaitu Pertama Simbol-simbol elemental Yang dimana merupakan elemen dasar Yang harus ada dalam sebuah animasi Misalnya tentang unsur warna Bentuk serta ukuran Kedua Orientasi spasial Yaitu penempatan dari simbol elemental itu sendiri Jadi kita harus menentukan penempatan yang tepat untuk simbol-simbol elemental tersebut Yang ketiga Efek transisional Yaitu pola pergantian Atau efek-efek terpadu yang beragam Yang akan digunakan pada animasi sehingga terlihat bergerak dan hidup Terus yang keempat Efek alterasi Yaitu penyempurnaan dari seluruh penggabungan semua unsur Jadi elemen dasar penempatannya dan efek yang akan digunakan Harus disempurnakan agar animasinya lebih baik lagi Terima kasih Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis animasi Yang pertama adalah animasi tradisional Animasi tradisional ini adalah libuan gambar yang ditulis dengan kertas-kertas Yang setiap kertasnya memiliki pergerakan sedikit demi sedikit Yang kedua adalah animasi dua dimensi Animasi dua dimensi ini kelebihannya dari animasi tradisional Dia sudah termaksud dalam kategori animasi berbasis vekta Yang ketiga adalah animasi tiga dimensi Kelebihannya dari animasi dua dimensi Jadi animasi tiga dimensi ini memerlukan program seperti Maya Untuk membuat animasi dengan kedalaman yang lebih tinggi dari animasi sebelumnya Yang keempat adalah Machine Graphic Machine Graphic merupakan metode untuk menjadikan animasi tiga dimensi menjadi hidup Oke ini adalah sesi saya Yaitu mengenai tutorial pembuatan animasi motion graphic menggunakan After Effects Dengan bantuan animation composer dari Mr. Horse Jadi langkah pertama yang kita ambil itu menyiapkan software nya itu sendiri Yaitu After Effects Kemudian plugin nya animation composer Kemudian aset kita sendiri Oke jika sudah siap semuanya kita langsung saja Oke saya sudah masuk di tampilan desktop saya Pertama bagi kalian yang belum mendownload plugin nya bisa kalian buka browser dan masuk ke mrhorse.com Apabila sudah masuk silahkan klik download for windows ataupun download for mac sesuaikan dengan OS anda Apabila sudah terdownload silahkan install dan kita masuk ke After Effects Nah ini adalah tampilan awal dari After Effects Langkah pertama itu kita membuat composition nya Klik disini kemudian new Kita beri nama Tolong saja Kemudian oke Nah sudah terbuat layarnya Kemudian klik kanan disini New dan solid Kita membuat background nya Saya beri nama background Dengan warna kuning Oke sudah terbuat Namun saya akan beri efek Vignette Oke Agar background nya lebih hidup Nah Apabila sudah silahkan masukkan aset anda Saya menggunakan logo angkatan saya Drag dan drop disini Nah sudah masuk untuk saya terlebih dahulu mengatur durasi nya 5 detik saja Oke Sudah Saya atur scale nya lagi Kira kira begini Kemudian kita taruh disini Apabila sudah Silahkan masuk di window animation nya Klik disini kemudian klik ini Nah sudah terbuka Nah sudah terbuka window nya Disini ada transition preset Efek preset Pre-comp dan sound Pertama Saya ingin Memberi efek transisi Untuk logo saya Bagaimana dia masuk Dan menghilang Nah caranya itu klik Disini Kemudian Masuk di transition preset nya Disini sangat banyak Bisa kalian Lihat sendiri Disini ada preview nya Sangat banyak Kalau saya coba semua mungkin akan membosankan Jadi saya pilih scale disini Saya akan pilih yang bunch Oke ini Cara masukkan itu sangat mudah Kalian tinggal drag ini Kesini Ada Appliation atau Appliation out Appliation itu Untuk Bagaimana objek kita Masuk ke scan kita Dan ini sebaliknya itu Menghilang Dari scan kita Saya akan masukkan Ini keduanya Oke Sudah ada disini Tree in dan tree out Disini Bisa kita atur durasi nya Bagaimana objek kita muncul Durasinya Dan disini bagaimana Durasinya itu Kita bisa atur Bagaimana kecepatan Dia menghilang Oke sudah Sudah Di tree in juga Oke sudah Saya akan mengatur ini Bagian disini Biar lebih cepat Munculnya Nah sudah Kemudian Saya akan Masukkan efek Sound nya Suara Biar animasi kita itu Lebih hidup Disini juga sangat banyak Bisa kalian Bisa kalian Coba sendiri Dan mendengar Preview nya Saya akan menggunakan Yang pop Ini Terlebih dahulu Kita atur Tanggian nya Kembali ke Awal Saya ingin masukkan Caranya Sama seperti tadi Yaitu drive Dengan Disini ada add Tinggal kalian create add Sudah Masuk Kita coba putar Oke sudah Sudah Sangat mudah bukan Nah Saya lagi ingin Beri efek Di belakangnya Ketika logonya Muncul Disini kita masuk Di precoms Kemudian ada Shape element Bisa kalian coba sendiri Disini juga sangat banyak Ada background Kemudian masih Illustration Filmmaker Disini sangat banyak Namun disini saya akan mencoba Yang shape element Efeknya Disini bisa kita lihat Preview nya Seperti ini Saya akan mencoba yang ini Caranya Masuk kami itu Gak sama seperti tadi Drag Ataupun add Saya akan add saja Oke sudah masuk Namun kita simpan ini Di belakang logo Oke Oke kita atur dulu lokasinya Dengan cara Klik Centerline nya ini Drag ke belakang logo Oke sudah Kita coba putar Nah sudah jadi Kemudian Untuk text nya Kita buat dulu text nya Klik disini Kemudian klik di layer nya Kita tulis Teknik Romatika Onside Kalau sudah kita tarik dulu Kita simpan disini Terus diperkecil Oke sudah Oke sudah Oke sudah Kemudian kita beri efek juga Efek di belakang nya Yang diperli coms Kemudian shape Yang tadi Line Nah ini Kita tinggal Add saja Add saja Dia muncul Disini Kita atur dulu Kemudian disini Oke Kemudian kita masukkan ini Dengan add Nah sudah masuk Nah sudah masuk Kita simpan disini Kita taruh di belakang Dari text nya Oke sudah Kita atur lokasinya Kita coba lagi Oke sudah pas Salah mudah bukan Mungkin itu saja caranya Pengantar dari saya Menggunakan plugin ini Bisa kalian eksperimen sendiri Namun Satu yang perlu diingat Sebelum kalian export Project anda Kalian harus enable Ini Motion blur nya Agar Animasi kalian Memiliki blur Seperti yang muncul Seperti itu Oke Saya juga belum beri efek ini Efek text nya Bisa kalian masuk Di transisi efek nya Bisa kalian coba salah satunya Mungkin yang ini saja Kalian Klik dulu Terus Track Di Awal Dan akhirnya Oke Kita tutup saja ini Kumpulan gambar Atau objek yang bergerak Dapat dikatakan Animasi Jika memenuhi Komponen-komponen Animasi Yang disebutkan oleh Saudara Aldi Sebelumnya Saya kasih contoh Misal Gambar berformat GIF Gambar berformat GIF Dapat dikatakan Animasi Jika memenuhi Komponen-komponen Yang Aldi sebutkan tadi Dan Dapat juga Tidak dikatakan Animasi Jika tidak memenuhi Komponen-komponen Yang disebutkan oleh Aldi Misal Gambar GIF Yang isinya Gambar 1,2,3 nya Berisi panorama Antara Kota A Kota B Dan kota C Yang tidak saling berhubungan Nah Disini Komponen untuk Simbol Elemental nya Terdapat Orientasi spesialnya Ada penempatan Dari gambar-gambarnya Namun Efek Transisional Atau pergerakannya itu Tidak seperti hidup Tidak saling berkaitan Maka tidak dapat dikatakan Sebagai animasi Namun Jika gambar GIF Gambar yang lain Misal Gambar GIF Orang tepuk tangan Antara gambar 1,2,3 nya Itu saling berkaitan Jadi misal Gambar satunya Orang lagi membuka tangannya Kemudian yang kedua Setengah menutup Yang ketiga menutup Maka gambar tersebut Dapat dikatakan animasi Karena Memenuhi Komponen Dari animasi Yang dikebutkan oleh Aldi tadi Simbol Elemental nya Antara warna Perbentuk dan lain-lain Ada Orientasi spesial Penempatannya ada Efek Transisional nya Yang membuat Gambar tersebut Layaknya bergerak Atau hidup Dan alterasinya Dapat Maka gambar tersebut Atau GIF Dapat dikatakan sebagai animasi Apapun itu Gambarnya Jika memenuhi komponen Tidak dapat dikatakan animasi Dan jika tidak memenuhi komponen Tidak dapat dikatakan sebagai animasi Terima kasih Baik teman-teman Itu tadi penjelasan tentang animasi Ada dari Definisinya Contohnya Komponen-komponennya Bentuk-bentuknya Dan Berupa Ada juga berupa Q&A Dan yang terpenting adalah Ada tutorial Membuat animasi sederhana Jadi Jadi sedikit Saya simpulkan Bahwa animasi itu Adalah Gambar yang bergerak Yang berasal dari Kumpulan Berbagai Benda Ataupun Objek Baik itu Gambar manusia Gambar hewan Gambar tumbuhan Berupa tulisan teks Dan Masih banyak lagi Jadi Untuk kali ini Semoga Video ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh